Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack QR pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan resep membuat kue awuk-awuk tepung ketan yang memiliki rasa gurih dan enak dan akan tetap terasa empuk, lembut dan lembab meskipun sudah dingin bahkan sampai keesokan harinya nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai untuk bahannya sudah saya siapkan tepung ketan buatan sendiri ini saya buat dari beras ketan yang sudah saya rendam semalaman kemudian saya tiriskan dan saya bawa ke pasar untuk dihaluskan kelapa parut saya menggunakan kelapa parut setengah tua artinya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda saya buang kulit arinya kemudian saya parut memanjang garam akan kita gunakan secukupnya saja 500 gram kelapa parut yang sudah saya siapkan sebelumnya saya tuang ke wadah yang lebih besar untuk tepung ketan saya menyesuaikan dengan jumlah kelapa parut yang saya miliki yaitu 500 gram jadi perbandingan tepung ketan dengan kelapa parut ada 1 banding 1 saya tambahkan garam secukupnya supaya ada rasa tidak hember selanjutnya bahan-bahan ini kita aduk-aduk sampai bercampur rata untuk mengaduknya teman-teman ya tidak perlu diremas-remas ataupun tidak perlu diuleni cukup diawur-awur seperti ini dan untuk kelapa yang bergumpal bisa kita pisahkan seperti ini dan setelah dirasakan adonan sudah bercampur rata ini saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca selain penggunaan tepung hasil selep sendiri penambahan tepung tapioca juga membantu kue akan tetap awet empuk karena tepung hasil selep sendiri memiliki tekstur yang lembab aduk bahan sampai tercampur rata dan sekarang semua bahan sudah bercampur rata 250 gram gula merah kita sisir disini saya menggunakan gula aren kualitas istimewa supaya nanti kue yang dihasilkan juga berasa enak dan gurih dengan menggunakan gula aren kualitas istimewa akan menghasilkan kue yang beraroma harum juga tiga lembar daun pandan saya potong-potong untuk membungkusnya siapkan satu lembar daun kemudian kita bentuk kerucut seperti ini selanjutnya saya isi dengan 2 sendok adonan buat cekungan untuk tempat gula merah kita isikan gula merah secukupnya saya tambahkan lagi 1 sendok makan adonan seperti ini teman-teman ya kemudian kita beri potongan daun pandan supaya kue yang dihasilkan nanti bisa beraroma harum lipat daun ke dalam seperti ini kemudian temukan sisi daun kiri dan kanan seperti ini teman-teman ya kita rapikan dulu seperti ini kemudian kita semat daun dengan lidi disini saya menggunakan tusuk gigi supaya lebih mudah ya sudah selesai kemudian supaya tampilannya lebih cantik dan rapi kita rapikan dengan memotong tepi daun seperti ini supaya lebih simetris saya rapikan lagi dengan sehat gunting nah seperti ini teman-teman ya jadinya rapi dan cantik supaya lebih jelas saya ulangi sekali lagi kita buat kerucut pada selembar daun seperti ini nah ini bisa disemat juga dengan daun pandan bagian bawahnya masukkan 2 sendok makan adonan isi dengan gula merah secukupnya tambahkan 1 sendok makan adonan kita beri potongan daun pandan lipat daun ke dalam kemudian lipat temukan sisi kiri dan kanan daun kita rapikan dulu seperti ini teman-teman ya sudah rapi kita semat dengan menggunakan lidi sudah selesai sekarang kita tinggal merapikan tepi daun kita gunting agak melingkar seperti ini teman-teman ya rapikan lagi supaya lebih simetris dan hasilnya seperti ini cantik dan rapi lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis dibungkus adonan sudah selesai dibungkus dan sekarang siap untuk dikukus dari satu resep ini bisa menghasilkan 25 buah kue awok-gawok tepung ketan kita kukus kue awok-gawok tepung ketan dengan dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya kita akan mengukusnya kurang lebih selama 30 menit atau sampai kue matang tanak setelah kurang lebih 30 menit dikukus maka kue awok-gawok tepung ketan sudah matang dan ini siap untuk diangkat dan inilah hasilnya kue awok-gawok tepung ketan ini saya buat kemarin siang teman-teman ya sekitar jam 2 siang dan ini baru saya videokan pada kesokan harinya akan kita lihat hasilnya tekstur dari kue awok-gawok setelah 1 malam dari 25 buah kue yang dihasilkan kemarin sekarang masih tersisa 9 buah kue dan akan kita lihat bersama teksturnya ini meskipun sudah semalaman kalian bisa melihat teksturnya ini tetap empuk dan lembut seperti ini teman-teman ya masih empuk lembut dan juga lembab tidak kering maupun tidak kaku juga tidak keras meskipun ini tanpa dihangatkan ini karena penggunaan tepung buatan sendiri dari beras ketan yang direndam semalaman kemudian dihaluskan baru digunakan untuk membuat adonan tepung ketan hasil selep sendiri yang memiliki sifat lembab akan menghasilkan kue awok-gawok yang tetap empuk tidak kaku dan tidak keras ketika dingin bahkan sampai keesokan harinya dan kue ini bisa bertahan dua hari tidak basi asalkan pengukusannya dilakukan secara sempurna sampai betul-betul matang tanak dan teman-teman kita lihat sekali lagi ini teksturnya betul-betul tetap empuk dan lembut meskipun sudah keesokan harinya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa